Assalamualaikum kembali lagi ke ATR Channel bagaimana kabar teman-teman puasanya lancar semoga masih semangat dan masih di rumah aja cuci tangan dulu seperti biasa hari ini saya akan mencoba membuat lontong jadi buat teman-teman yang masih takut keluar mau beli lontong gorengan seperti biasa masih takut jadi boleh dicoba langsung aja yuk kita lihat bahan-bahannya potong-potong kentangnya dulu buat isi lontongnya untuk isiannya teman-teman bisa ganti sesuai selera bisa menggunakan bihun atau oncol lanjut kita potong-potong wortelnya karena saya mau membuat lontong isi sayuran jadi saya menggunakan kentang dan wortel yang diiris sangat tipis lalu kita iris juga daun bawang seledri nya iris tipis-tipis juga setelah semua bahan sayuran dipotong atau dicincang halus kita buat bumbu untuk tumisan sayurannya sendiri pertama-tama langsung saja kita panaskan minyak di atas wajan di api yang sedang saja kita masukkan bumbu halus yang sudah kita tumbuk tadi sesuai selera teman-teman juga kalau lontongnya mau pedas isinya ditambah dengan cabai nya lagi juga tidak apa-apa setelah bumbu halus dirasa cukup matang langsung saja masukkan sayuran yang telah dipotong-potong tadi langsung kita masukkan juga daun bawang yang telah kita iris tipis kita aduk-aduk sampai semuanya menyatu setelah sayuran dan daun bawang ditumis langsung teman-teman masukkan satu gelas air karena wortel dan kentangnya tadi kan mentah jadi agak direbus sebentar supaya mereka jadi empuk lalu jangan lupa tambahkan garam atau penyedap rasa setelah sudah dibumbui dan sudah dimasukkan air tunggu sampai kentang dan wortelnya empuk atau mengering beras yang sudah kita siapkan dan dicampur daun salam kita masak dan tambahkan garam secukupnya setelah ditambahkan garam kita aduk-aduk supaya garamnya larut hingga mendidih sampai seperti ini jangan lupa teman-teman aduk-aduk juga ya ya nasinya yang sudah kita rebus tadi setengah matang kita aduk-aduk kalau teman-teman tahunya nasi aron ya ini dia nasi yang setengah matang atau nasi aron yang sudah bisa kita gunakan untuk membuat lontong setelah nasinya sudah siap langsung saja kita bungkus lontongnya ternyata membuat lontong itu tidak terlalu rumit atau merepotkan seperti yang dibayangkan jadi teman-teman yang punya banyak waktu di rumah bisa mencobanya setelah semua lontongnya dibungkus langsung saja kita kukus masukkan satu persatu lontongnya dan tunggu kira-kira sekitar 20-30 menit lontongnya akan siap ya lontong yang sudah matang kenapa tadi saya bilang mengukusnya 20-30 menit karena tingkat kematangannya sesuai dengan selera teman-teman juga ini dia lontong yang sudah matang jika teman-teman tidak menginginkan atau menginginkan tekstur yang tidak seperti ini bisa teman-teman kurangi untuk mengukusnya bisa 25 menit atau 20 menit selamat menikmati share dan subscribe thank you selamat menikmati